Intro Hai Youtuber Selamat datang di channel tutorial saya Maknya Benyamin Saya lagi ada masalah nih Laptop Windows saya Nyalanya hanya seperti ini Jadi muter, 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 muter Udah setengah jam Dan ini bukan pertama kalinya kayak begini Jadi udah sedikit ya Tiga kali seingat saya kayak begini Cara ngatasinya gimana Pertama, kabel untuk baterainya Atau colokan yang di sebelah sini Itu dicabut Nah, kalau lagi baterainya penuh ya Terpaksa deh bisa nunggu sampai 1-2 jam Sampai baterainya habis Nah, saya waktu itu udah pernah coba Dari sini dipencet untuk powernya Dimatikan, tahan lama, nggak bisa Jadi kalau misalkan ada masalah lain Layarnya hitam semua tanpa Ada tulisan loading begini Yang muter-muter begini Nah, kamu bisa di sini ditekan di powernya Selama 30 detik Ditahan, ditekan Nanti akan bisa nyala kembali Tapi untuk masalah saya kali ini Yang begini Status mode loading melulu Adalah cabut baterai Biarkan laptopnya menyala Sampai habis baterainya Lalu nanti Dipasang lagi kabel Baterainya Nyalakan Komputer akan normal Seperti biasa Akhirnya setelah 3,5 jam Baterainya habis sendiri Dan dia mati sendiri Sekarang saya mau menyalakan Kabel baterainya Dipasang lagi Alias baterainya di charge lagi Kita lihat Nah, baterainya udah nyala Untuk di charge Sekarang powernya ditekan Tuh, ya Nah, tadaa Nyalakan Jadi, begitu ya Kalau kamu Mengalami hal yang sama Jadi, biarkan baterainya habis Nanti kan mati sendiri Baru di charge ulang Terima kasih telah menonton Kalau terbantu dan suka dengan video saya Kasih like ya Kalau kamu subscribe ke channel saya Bikin saya bahagia loh Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih telah menonton